ini batang dasarnya besar loh di bawah sini besar sekali baik ini ada beberapa bangkai ya dari cucur atap banyak sekali yang gagal dari cucur atap saya padahal modalnya sangat keren dan ini sitan berpusat gagal ini adalah salah satu bakalan yang terbaik namun gagal cukup ini adalah yang berhasil tumbuh setelah sekian banyak kegagalan yang saya alami yang saya derita semenjak membudidayakan cucur atap ini nah dari pengalaman-pengalaman tersebut saya mengamati bahwa kegagalan-kegagalan yang saya alami itu disebabkan oleh beberapa faktor yang pertama adalah cara pendongkelan yang kurang benar kedua cara penanaman ketiga perawatan pasca penanaman proses penumbuhan tunas yang pertama adalah cara pendongkelan atau teknik pendongkelan yang kurang tepat dan terkadang kita mendongkelnya secara brutal ya sehingga membuat tanah di sekitar akar tersebut terlepas dan itu menjadi salah satu penyebab terbesar gagalnya bakalan bonsai cucur atap kita nah yang benar adalah yang pertama kita harus lakukan apabila kondisi tanah yang ditumbuhi oleh cucur atap ini dalam keadaan kering maka kita basahi terlebih dahulu karena khususnya di Kalimantan Tengah ini tempatnya di Palangkaraya tempat tumbuhnya cucur atap ini adalah di tanah berpasir ya tanah berpasir dimana kita tahu bersama bahwa pasir apabila dia kering maka pasir itu akan berhamburan ya maka terlebih dahulu di sekitar pohon cucur atap yang akan kita dongkel kita siram terlebih dahulu kita basahin agar nantinya pada saat pengangkatan itu pasirnya tidak berhamburan ya tidak berhambur nah cara pendongkelannya adalah kita menggunakan gergaji karena tidak menimbulkan getaran yang keras pada tanah di sekitar akar cucur atap tersebut harus diperhatikan bahwa saat pendongkelan tanah harus tetap ikut pada akar yang ada di cucur atap tersebut tidak boleh terlepas ya karena itu akan menimbulkan besarnya risiko gagalnya cucur atap kita kita menggergaji dengan cara melingkar dengan jarak yang memungkinkan ada akar serabut yang ikut pada batang cucur atap tersebut begitu pun bagian bawah atau akar tunggalnya di bagian bawah itu kita juga melakukan penggergajian juga setelah kita rasakan bahwa semua akar-akar sudah terputus maka kita angkat pelan-pelan agar jangan sampai terjadi goncangan yang menimbulkan terlepasnya tanah yang ada di akar cucur atap tersebut ya selanjutnya cara penanaman cucur atap ini tempat tumbuhnya adalah di tanah berpasir maka media yang kita gunakan juga harus menggunakan media tanah berpasir kita sediakan media tanah suburnya 60% dan sisanya adalah pasir 40% selanjutnya perawatan ya maksud saya disini perawatan adalah setelah kita melakukan penanaman di dalam pot maka langkah tepat yang harus kita ambil adalah menempatkan bakalan bonsai tersebut di bawah tempat yang agak rindang agak rindang yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan kita pastikan bahwa batang tersebut tidak goyang ya tidak goyang maka kita harus membuatkannya tiang untuk mengikat ya untuk mengikat batang tersebut agar tidak goyang apalagi di sekitar rumah teman-teman banyak ayam atau kucing yang terkadang bisa menabrak atau menaikinya ya dan itu akan menimbulkan batang tersebut goyang dan itu menimbulkan resiko menimbulkan resiko matinya bakalan bonsai susur atap kita dan jangan lupa siram secara teratur jangan sampai kering ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati